Selasa siang, Bupati Kebumen G.H.J. Muhammad Nasruddin Al-Mansyur meresmikan hasil-hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat PNPM Mandiri tahun 2009 di Desa Karangmojo. Kedatangan Bupati Kebumen disambut oleh Grup Rebana SD Karangmojo, Grup Dramben TKPGRI, serta tak ketinggalan Janeng Desa Karangmojo. Dalam kesempatan itu, Bupati meresmikan Poliklinik Kesehatan Desa atau Polindes Pusodo Rahayu hasil dari kegiatan PNPM Mandiri. Peresmian tersebut ditandai dengan penanaman pohon palem, penguntingan pita, dan penanda tanganan prasasti. Bupati pun meninjau satu persatu ruangan Polindes. Tak lupa, Bupati mencicipi jajanan tradisional seperti rucuh kelapa, cimplung goreng, kacang godok, dan jajanan lainnya yang dibuat sendiri oleh Ibu-Ibu PKK Desa Karangmojo. Seusai peresmian, Bupati beserta rombongan menuju ke Gedung Aula BPL LKMD Kecamatan Karanggayam untuk memberikan sambutan. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa pembangunan gedung Polindes Desa Karangmojo dibiayai dari dana PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp75.375.000. Pembangunan ini bertujuan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bupati juga menyampaikan kegiatan PNPM Mandiri Desa Karangmojo tahun 2009 di bidang sarana-prasarana yang meliputi rehat pembangunan jembatan, talut, dan peningkatan gedung Polindes didanai sebesar Rp144.090.000. Serta mampu menerap swadaya masyarakat sebesar Rp2.371.000. Sementara itu, untuk alokasi dana Desa Karangmojo sebesar Rp81.167.321. Acara peresmen dihadiri oleh Kepala Staf Ahli Bupati Kebumen, Bapak Armades, para Kepala Dinas Jajaran Kebupati Kebumen, Camat Karanggayam, dan Ramil dan Kepala Desa Sekecamatan Karanggayam serta masyarakat setempat.